Pada pekan yang sama di panggung Piala Dunia 2022 Qatar, dua mega bintang sepak bola dunia yakni Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi sama-sama mengukir catatan bersejarah. Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi kembali mencetak rekor. Rekor itu dibuat CR7 dan La Pilga usai membawa tim masing-masing meraih kemenangan di Piala Dunia 2022. Cristiano Ronaldo memimpin tim Nas Portugal pada laga pertama Grup H Piala Dunia 2022 melawan Ghana di Stadion 974, Doha, Kamis, 24 November 2022. Dengan Ronaldo sebagai kapten tim, Portugal sukses menaklukkan Ghana dengan skor 3-2. Gol pembuka Selecau das Quinas ke gawang Ghana dicetak oleh Ronaldo melalui sepakan penalti pada menit ke-65. Itu adalah gol ke-8 Cristiano Ronaldo dalam 5 partisipasinya pada Piala Dunia sejak edisi 2006 di Jerman. Ronaldo pun mengukir rekor sebagai pemain pertama dalam sejarah yang mampu mencetak gol pada 5 edisi Piala Dunia berbeda. Dua hari berselang, giliran Lionel Messi yang mengukir catatan bersejarah. Messi mencetak satu gol dalam kemenangan 2-0 yang diraih timnas Argentina atas Meksiko pada mat-day kedua Grup C, Sabtu, tanggal 26 November 2022, malam waktu setempat atau minggu dini hari. Bertanding di Stadion Ikonik Lusail, Messi menjadi pemecah kebuntuan Argentina lewat golnya pada menit ke-64. Kemudian pada menit ke-87, Messi memberikan asis untuk gol Enzo Fernandes yang mengunci kemenangan La Albi Celeste. Jika Ronaldo mengukir catatan bersejarah soal gol, Messi menciptakan rekor untuk urusan asis. Dilansir dari Squawka, Messi menjadi pesepak bola pertama dalam sejarah Piala Dunia yang mampu mencetak asis dalam 5 turnamen berbeda. Messi mencatatkan asis perdananya di Piala Dunia 2006 Jerman, dalam laga debutnya kontra Serbia Montenegro yang berakhir dengan kemenangan 6-0 untuk Argentina. Sama-sama mengukir catatan bersejarah, Messi dan Ronaldo kini berdiri sejajar dalam urusan koleksi gol di Piala Dunia. Dua megabintang itu kini sama-sama telah mencetak 8 gol di Piala Dunia. Cristiano Ronaldo mencapai catatan 8 gol di Piala Dunia dalam 18 pertandingan, sedangkan Lionel Messi membutuhkan 21 laga untuk berada di level tersebut.